hai oke terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini buat kalian yang belum subscribe langsung aja di subscribe dan jangan lupa Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya Oke pada video kali ini kita akan membahas lanjutan video yang sebelumnya sudah sudah kita review ya lalu kita masuk untuk mode settingnya ya jadi bagaimana cara setting jam tangan kasio GBD200 ini ya buat kalian yang masih bingung kita kasih tahu caranya dan nanti di akhir kita juga kasih tahu fungsi cara mengaktifkan fungsi auto-lag pada jam tangan ini Oke untuk cara setting settingnya yaitu mudah sekali ya kalian bisa tekan tombol mode yang berada di kiri bawah ya kalian pencet 123 jadi tiga kali pencetan ya untuk tombol modenya kalau sudah berkedip seperti ini yang di atas sudah kedip berarti tandanya sudah masuk mode setting jadi untuk settingnya kalian kalian bisa pencet yang tombol kanan bawah ya ini buat pindah ke Hai jamnya ya jadi yang pertama kita setting jam Hai nah tombol yang kanan atas ini buat nambahin ya Hai nih buat nambahin misalkan jam 12 lalu pencet lagi untuk pindahnya kanan bawah Hai misalkan lewat 10 ya ini buat nambah Hai lalu pencet lagi untuk pindah nah ini ke bulannya ya ini setting bulan-bulan 11 ya Hai terus sudah bulan ini sampingnya tanggal yang 21 sudah benar ya Hai lalu kalau sudah kita pindah lagi Hai ini harinya ya Hai sekarang hari Senin Hai mandi ya nih kalau kita pencet lagi dia akan kembali ke detiknya ini reset detiknya risetnya tinggal pencet aja yang kanan atasnya seperti ini nah jadi begitu aja cara setting jam tangannya jadi sangat mudah ya jadi kalau sudah pencet tiga kali tombol mode dia masuk menu setting terus yang kanan atas buat nambah yang Hai kanan kanan atas buat nambah yang kanan bawah buat pindahnya jadi triknya seperti itu kalau sudah sudah kalian pencet mode kembali ya sekali aja Hai nah langsung dia kembali ke posisi awalnya Hai Oke terus untuk nyalain auto-lightnya jadi saya kasih tahu dulu untuk yang Ori BM fungsi auto-lightnya itu berfungsi selama enam jam jadi untuk mengaktifkannya kalian tinggal pencet dan tahan aja ya tombol yang ada di bawah sini ya selama kurang lebih enam sampai tujuh detik ya sampai dia muncul Hai notifikasi ya muncul Hai tulisan Hai LT di samping 12 ini nih kita langsung aja Hai pencet dan tahan selama enam detik ya 123456 nah sampai dia muncul tulisan LT yang berada di samping angka 12 ini ya jadi kalau sudah nyala seperti itu tandanya fungsi auto-lightnya sudah berfungsi ya jadi dia berfungsi selama 6 jam jadi jika sudah 6 jam dia akan kembali normal ya jadi off otomatis cara ngeceknya auto-lightnya kalian tinggal kebawahin aja terus tinggal ke atas sini seperti ini nah dia otomatis nyala tanpa dipencet ya untuk lampunya nih kita coba lagi Hai posisi Hai posisi mati Hai nah jadi dia otomatis lampunya nyala ya jadi saat dipakai di tangan Hai jadi kalian enggak perlu lagi mencet-mencet tombol lampunya Hai nah misalkan ini kan nyala ya Kak kita tunggu mati dulu Hai nah seperti ini jadi misalkan posisi tangan lagi nyetir atau lagi jalan ya pas kita lihat jam gini Hai dia otomatis nyala seperti ini nah jadi buat kalian kalau belum cukup dan hanya beli yang original saya saranin beli yang oribm nya dulu ya untuk menghemat budget juga karena yang model ini yang original sekitar 3 jutaan ya kalau yang oribm sudah like original cuman 200 ribuan aja khusus kalian subscriber ya nanti kita kasih harga khusus ya pastinya kalian sudah subscribe channel ini dan bantu support ya nih tuh jadi untuk jam tangan 200 ribuan ini sangat worth it ya buat kalian miliki buat kalian yang ini mendapatkan jam tangan ini kalian bisa cek instagramnya di sini ya kalian juga bisa order via Shopee Tokopedia maupun di tiktok shop kita juga ada ya oke oke mungkin begitu saja video cara setting dan mengaktifkan fitur auto-lag yang ada di Casio GBD 200 ini sampai jumpa di video berikutnya see you next time bye bye abone ol abone ol